Intro Hai, ketemu lagi dengan Desmay di video selanjutnya Teman-teman, kali ini di video yang ini Saya mau bacain beberapa komen-komen ya, pertanyaan-pertanyaan Yang ada di Youtube channel saya dan belum sempat saya jawab Ya, jadi saya nanti langsung bacain dari HP ya Oke, mungkin pertanyaan dari mereka yang komen di Youtube channel saya Bisa juga menjadi pembelajaran buat teman-teman yang sering mampir di Youtube channel saya Atau yang lagi nonton video ini Oke, ya kita sama-sama ya Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama dari Ria Mustika Ya, ini Mbak Rianya komen di video saya unboxing LSW 2 Shield Pertanyaannya adalah, ion negatifnya berapa itu Kak? Jadi ion negatif untuk LSW 2 Shield yang bulat Tengahnya ada variasi kerang Australia Ionnya sekitar 2200 ke atas ya Dan itu nggak, lebih kurangnya itu nggak jauh-jauh banget Jadi patokannya adalah sekitar 2200 ion ke atas Gitu Terus yang kedua nih, ada komen kedua ya Dari Kartika Putri Pratama Dia komen di unboxing Biomini versi 3 Video saya yang itu ya Komennya begini nih Bu Desmay, kalau ada lelangan kalung pendan Masih bagus, aku mau Karena aku belum ada dana lebih buat beli paket Nah, teman-teman ya Kalau saranku lebih baik Memang nabung aja gitu loh Nabung aja Atau sekarang kan banyak sistem ya Kalau kita memang pengen punya kalung MCI Ya ada yang menawarkan arisan Ada yang menawarkan cicilan Tapi kalau teman-teman tidak mau kesannya berhutang Teman-teman bisa nabung aja Gitu ya Kalau misalnya teman-teman belinya second Ya yang second yang pasti udah bekas dipakai orang Ya kan Terus juga udah berapa lama pendannya dipakai Kita juga nggak tau Terus susut ion negatifnya juga tinggal berapa Juga kita nggak tau Ya kan Jadi buat teman-teman sebaiknya juga Jangan memilih untuk membeli yang second lah Karena nanti kan teman-teman juga yang akan merasakan Manfaatnya seperti apa di tubuh gitu loh Kalau bekas orang ya kurang nyaman teman-teman Apalagi berkaitan juga dengan neonegatifnya tadi Jadi mending nabung gitu ya Lalu pertanyaan ketiga Dari Muhammad Al Rashid Ya di video saya yang Menjelaskan tentang detail bio mini dan bioglas Maaf mbak saya mau tanya Bioglas mini ditaruh di botol 500ml Kalau belum habis diminum Sampai berjam-jam bagus nggak mbak Tapi bioglas mini masih di dalam botol Ya sebenarnya Air yang di dalamnya ada bio mini Itu semakin lama Airnya sebenarnya makin bagus ya Tapi bukan berarti Sampai berhari-hari nggak diminum Nggak Sebenarnya dari air itu Dicemplungin bio mini pun Itu udah menjadi air heksagonal gitu Cuman dia lebih lama ya Bagus aja gitu Itu nggak masalah Jadi kalau misalnya masih ada sisa airnya Tambahin aja lagi Ya kan terus di-shake Terus diminum airnya Gitu Jadi kalau yang dari aku tahu ya Air yang kalau ada bioglas mini nya Kenapa di-shake Kenapa dibiarin lama itu Dia ngebantu pH airnya naik sih Yang dari saya pernah coba ya Pakai pH tester Jadi ngebantu pH airnya jadi cepat naik Ya mungkin dari yang tadinya pHnya 7 gitu ya Yang airnya netral Dia bantu untuk naikin jadi 7,5 Mungkin ya 7,8 kali Jadi sebenarnya lebih bagus Kalau misalnya airnya semakin lama Kena biomininya Di dalamnya ada biomininya dalam botol gitu ya Semakin bagus Cuman jangan juga dibiarin sampai berhari-hari Ya kan Nanti jadi nggak enak rasa airnya Ya karena namanya air di dalam botol Lama itu pasti nggak enak Walaupun ada atau tidak ada biomininya Pasti nggak enak rasanya Makanya jangan sampai misalnya 3 hari 4 hari dibiarin Karena mau semakin bagus gitu ya Ya bukan yang seperti itu maksudnya Ya Jadi pasti udah paham kan Sama yang saya jelasin barusan Lanjut ke pertanyaan 4 Dari Leni Ya Ini juga sama komentarnya di video unboxing biominis saya Yang nggak tahu saya juga udah lupa Kapan saya bikin videonya Pertanyaannya adalah Mbak saya beli biominis Airnya pakai air yang dididihkan Gimana itu? Bagus nggak? Apa harus pakai air lem mineral lem? Ya sebenarnya bagus aja Jadi intinya adalah air yang kita masukin bioglas Kita masukin biominis gitu Atau kita alirkan di bioglas Itu adalah air yang siap konsumsi Nah kalau misalnya air yang dididihkan Tapi nanti di apa Dibikin dingin dulu gitu ya Baru dimasukin dalam botol Terus masukin biominis ya nggak apa-apa Kan airnya sudah siap minum Air layak minum maksudnya Ya kan kalau air siap minum yang di galon gitu ya Yang tinggal beli Kalau yang direbus dulu Berarti kan air siap minum Air Air Layak minum gitu ya Ya pokoknya air yang sudah siap Sudah bisa kita minum lah teman-teman ya Jangan sampai itu maksudnya Kalau menurut saya nih ya Kalau menurut saya Kalau menurut saya Air kalau sudah dimasukin biominis Atau dialirkan di bioglas Sebaiknya jangan dipanaskan Kalau menurut saya ya Kalau misalnya kita memang mau minum air panas Kayak misalnya mau bikin teh atau mau bikin kopi Ya nggak usah pakai air yang dari bioglas Atau air dari biominis nggak perlu Air biasa aja Gitu loh Jadi air yang si ada biomininya Atau melalui bioglas Itu adalah air yang kita minum Untuk mengganti kebutuhan air putih kita Ya Kalau hangat gimana badan semangat Nggak apa-apa Misalnya ini ada air panas nih Air panas dimasukin dalam gelas gitu ya Terus dicampur sama air hangat lagi Air putih lagi jadi hangat Dicampur lagi sama air biominis Atau air bioglas nggak apa-apa Tapi sebaiknya kalau menurut Aku menurut saya Jangan dipanaskan Gitu loh teman-teman Ya Oke Satu pertanyaan lagi Bu Eh sebentar Dari Indra Mayu Lestari Ya Di video lama saya yang tentang hipertiroid Bu kalau orang diabetes Darahnya naik Diabetes darahnya naik Maksudnya gula darah kali ya Gula darahnya naik sampai 500 Gimana cara terapinya ya Saya lagi pesen satu pake Cuman belum dateng Caranya juga belum ngerti Nah ini ya teman-teman Jadi kalau kita memutuskan Untuk beli sama satu orang Sebaiknya teman-teman bisa Tanyakan tuntas ke orang tersebut Gitu loh Kenapa Karena dia tempat kita membeli Memang punya kewajiban Untuk follow up perkembangan kita Menggunakan produknya Ya menggunakan si bioblas ini Gitu Jadi makanya Kalau ada orang nawarin Pastikan sepaket juga Dengan kemampuan dia menjelaskan Gitu Jadi Ya saya banyak sekali ya Menerima yang seperti ini Ya dalam bentuk WA Kadang-kadang ada yang masuk ke saya Untuk konsultasi Ya Mungkin ada beberapa juga Yang berpikir bahwa Kan sama-sama member MCI semuanya Bebas aja dong Mau konsultasinya dimana Gitu Ya bukan gitu juga masalahnya Sebenernya kalau misalnya Mau bantu menjelaskan Saya bisa Tapi untuk follow up Gitu ya Setiap misalnya ada perkembangan Nanti Mbaknya gitu Mau lapor sama saya Terus nanya lagi Gitu Itu bukan kewenangan saya Gitu Karena itu adalah tanggung jawab Dari tempat Mbaknya itu beli Gitu loh Jadi Itulah Kalau 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 saya bisa bilang ya Belilah sama orang Yang Bisa Memfollow up perkembangan kita Memantau perkembangan kita Sampai kita memang mendapatkan Perkembangan yang signifikan Setelah menggunakan Gitu Jadi jangan Jangan sampai nih Beli sama orang yang habis jualin Terus dia tinggal gitu Kita mau pakenya benar Kita mau pakenya salah Gak diurusin Gitu ya Jangan sampai ya Jadi Saya bantu jelasin sedikit Tadi soal gula darah ya Kalau orang diabetes Darah yang naik sampai 500 Ya gimana cara terapinya Sejauh ini Dari pengalaman saya Dan pengalaman teman-teman tim saya Yang minum air bioglas Yang untuk awal ya Nanti bertahap dulu Dialirkan 5 sampai 10 kali Lihat perkembangannya Apakah merasakan hal-hal yang tidak nyaman Kalau enggak ya lanjut aja Minum yang banyak Nah sekarang juga di MCI kan ada Produk yang memang konsen ke gula darah Yaitu Vita Balance Sehingga bisa juga dimix nanti dengan Vita Balance Ya untuk terapi senternya bisa di telapak kaki Ya di bagian telapak kaki Dari situ bisa di apa Di center gitu ya Di situ fokusin Gitu sih Jadi itu yang dari saya ya Dan pastikan konsul lebih intens lagi Di tempat mbaknya tadi membeli Gitu Oke cukup 5 pertanyaan yang masuk ke Youtube channel saya Dan sudah saya jelaskan dalam bentuk video Dan semoga banyak sekali yang bisa Mendapatkan manfaat dari Pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab tadi Mungkin juga itu adalah pertanyaan yang sama Yang teman-teman perlu untuk tahu mungkin ya Jadi sudah saya jawab semua Ya maaf tadi kalau saya ngomongnya belepotan ya Sebentar ngomong saya Sebentar ngomong aku Ya whatever lah Yang penting Manfaat dari videonya Semoga sampai ke teman-teman semua Oke Terima kasih Kita ketemu lagi di video yang lain lagi Semoga bermanfaat Dan teman-teman Jangan bosan-bosan Untuk main ke Youtube channel saya Desmae pamit dulu Better life with MCI Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih Terima kasih.